Masalah handuk, sampai sekarang aja gitu. Dini mengungkapkan soal handuk basah yang diletakkan Dimas di atas kasur setelah dipakai kerap menjadi pertengkaran kecil mereka. Yang membuat Dini tak habis pikir adalah kebiasaan suaminya hingga kini belum berubah. Lantas, benarkah Dimas Seto justru tutup mata pria masalah tersebut? Komunikasi dan pengertian menjadi jalan keluar keduanya menyelesaikan masalah. Bahkan keduanya tidak memandang seberapa besar atau kecilnya konflik, melainkan cara bagaimana mereka menyelesaikannya. Dimas dan Dini pun menyadari, sebagai manusia tentu ada kekurangan. Keduanya pun sudah saling menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bahkan mereka mengaku akan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik untuk pasangannya. Ya sebenarnya permasalahan besar atau kecil itu kan tergantung kita ngeliat dari sundut pandangnya dari mana. Tergantung ngeliatnya. Mungkin kalau buat aku masalahnya kecil, eh bukan, terbalik. Buat aku masalahnya besar, perempuan itu kan lebih pakai rasa gitu kan. Buat aku mungkin masalahnya besar banget, tapi buat Mas Dimas, ya Allah apa siang gitu kan. Itu kan cuma masalah sepele doang gitu, masalah hal yang kecil gitu, masalah handuknya kayak gitu kan. Itu kan cuma masalah tinggal, yaudah kan beresin aja gitu. Tapi kan untuk perempuan, nggak bisa tempat tidur kan jadi basah gitu kan, yaudah kan jadi masalah besar. Jadi sekarang tergantung bagaimana kita cara melihatnya gitu. Dari sudut pandang mana kita bisa melihat permasalahan itu gitu. Pasti ada kekurangannya juga gitu, dan kita harus belajar dari situ. Pemirsa, lalu lantas benarkah Dini Aminarti menganggap handuk basah merupakan masalah yang besar? Yuk pilih jawaban di bawah ini ya. Apakah A. Mungkin karena masih terus terjadi? B. Tidak tahu? C. Benar karena membuat kesal? D. Tidak benar karena sudah terbiasa? Nah, jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Selain persoalan tentang handuk basah, Dimas dan Dini tak memungkiri jika rumah tangganya dihadapi pertengkaran. Namun pasangan yang dikenal harmonis ini mengungkapkan rahasia rumah tangga mereka yang jauh dari isu miring. Yang ternyata, keduanya kompak tidak akan membawa keluar permasalahan dari kamar mereka. Mereka juga menghindari untuk memposting perselisihan maupun konflik di sosial media. Lantas, bagaimana cara Dimas dan Dini jika masalah yang mereka hadapi tidak bisa diselesaikan hanya berdua? Ya, sebenarnya itu permasalahan rumah tangga itu pasti ada gitu kan. Mau kita seromantis apapun itu pasti akan tetap ada gitu kan. Tapi bagaimana cara kita bisa menyikapi masalah itu tersendiri adalah kalau kita berdua biasanya, kita kalau punya masalah itu kita nggak pernah ngebawa masalah itu keluar dari kamar. Kita nggak pernah, aku sih, perempuan justru ya, karena kan perempuan itu cenderung kalau misalnya ada masalah, dikit-dikit curhat di status, di sosnet, apa segala macam. Itu malahan justru membuat masalah bukannya semakin meredah, malah semakin tambah besar gitu kan. Ya, itu yang selalu berusaha kita jaga berdua. Kita jangan pernah menulis permasalahan kita atau kita cerita sama orang yang akhirnya malah jadi bikin tambah masalah lagi gitu. Makanya kita benar-benar harus jaga berdua dalam hal untuk menyelesaikan masalah seperti itu gitu. Dan kalau misalnya kita udah mentok banget, kita nggak tahu musiknya gimana, kita cari orang ketiga. Kita cari orang ketiga yang benar-benar bisa menjadi solusi buat permasalahan kita berdua gitu. Dan itu pun juga bukan orang sembarangan gitu, maksudnya bukan... Orang memang paham ahli ilmu. Iya, bukan yang teman yang akhirnya jadi kompor gitu. Kita ngejaga itu, karena kan ibadah terlama buat kita berdua adalah menikah gitu kan. Jadi ya kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik insya Allah. Saling memahami menjadi kunci hubungan rumah tangga Dimas Seto dan Dini Aminarti. Dan meskipun belum dikaruniai buah hati, namun keduanya masih terlihat bahagia dengan pernikahan mereka. Karena menurut mereka, menikah merupakan ibadah terlama sehingga perlu saling mengerti satu sama lain. Memilih tak egois dengan terus menurus ingin dipahami, bagi Dimas, seorang suami juga perlu untuk memahami kondisi sang istri agar keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Ya, semua kan ada waktunya ya. Kadang kita sebagai suami juga harus memahami kondisi istri. Jadi itu kan banyak kondisi-kondisi yang membuat beliau agak, mungkin ya butuh waktu untuk dimanja-manja, butuh waktu untuk beristirahat dengan tugas yang cukup berat, kan gitu ya. Jadi ya, dia ya saling memahami satu sama lain. Tau bukan berarti Kadini juga gak pernah masuk, selalu beli online, gak juga gitu. Tapi maksudnya... Nanti orang yang bilang gitu loh ya. Oh, gak gitu. Gak dipotong. Tapi kan gimana kita bisa memahami aja gitu, memahami. Kadang mungkin aku yang masak buat dia gitu ya. Dimasakan jadi, gitu ya. Dipanasin di microwave. Nah teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng, like, dan share video ini. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya. Serta saksikan video-video lainnya di channel ini ya.